MANTAN ANGGOTA TIM HUKUM ANIS MUHAIMIN DI PILPRES 2024 Refli Haru mengatakan, Anis Baswedan akan kehilangan nilai jika menggandeng Kaisang Pangarep sebagai bakal calon wakil gubernur, Cawagup, di Pilkada Jakarta 2024. Refli menegaskan dirinya mendukung Anis di Pilpres 2024 kemarin karena nilai demokrasi, penghormatan terhadap konstitusi hingga anti-korupsi. Karena kalau Anis gabung sama Kaisang ya sudah dia sudah kehilangan nilai-nilai yang sudah saya sebutkan, kata Refli kepada Tribunews.com, Senin, 17 Juni 2024. Dia menilai Kaisang merupakan representasi dari rezim yang melakukan kecurangan dalam pemilu. Bahkan, kata Refli, mengakali hukum agar bisa maju di Pilkada melalui putusan Mahkamah Agung, MA, beberapa waktu lalu. Sehingga kalau Anis gabung sama Kaisang, Anis bukan lagi man of value tapi orang yang sudah kehilangan nilainya. Jadi orang yang nggak ada nilainya, ya seperti zombie saja dia, ujarnya. Karenanya pakar hukum tata negara ini memastikan tak mendukung Anis jika duet dengan Kaisang di Pilkada Jakarta. Wacana duet Anis Kaisang mengemuka setelah disampaikan Ketua DPP PKB DKI Jakarta Hasbialah Ilyas. Hal ini setelah PKB DKI mengumumkan mendukung Anis sebagai calon gubernur Jakarta 2024. Hasbialah mengatakan pihaknya sudah berkomunikasi dengan PSI untuk menduetkan Anis dengan Kaisang. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.